Pabrikan mobil asal Cina, Gili, memang sudah cukup lama hadir di pasaran otomotif Indonesia. Namun, memang namanya tidak begitu tenar bila dibanding dengan pabrikan lainnya. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Gili siap meluncurkan produk terbarunya dalam bentuk MPV yang kabarnya akan menjadi model global pada akhir 2018 ini. Dinamakan sebagai Gili Jiaji, MPV asal Cina tersebut sudah terlebih dulu dipamerkan dalam bentuk konsep pada Beijing Auto Show 2018 pada bulan April silam. Saat itu, wujud konsepnya disebut sebagai Gili FV11. Gili Jiaji ini merupakan sebuah kendaraan MPV berdimensi panjang 4.706 mm, lebar 1.909 mm, dan tinggi 1.664 mm, dengan panjang wheelbase 2.805 mm. Memiliki tampilan sebagaimana wujud konsepnya, Gili Jiaji memiliki grill bersegi 5 yang disebut dengan expanding cosmos, serta garis desain yang dinamis dari depan hingga belakang. Walau belum ada data resmi yang diungkap, namun banyak yang meyakini bahwa Gili Jiaji ini akan menggendong mesin berkapasitas 1.500 cc turbo yang disandingkan dengan transmisi 7 percepatan, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 177 HP. Belum ada informasi terkait kisaran harga dari calon MPV terbaru milik Gili ini. Walau akan diluncurkan sebagai model untuk pasar global, namun sepertinya peluang Gili Jiaji akan dihadirkan di pasar otomotif Indonesia sangatlah kecil, mengingat kurang bersinarnya Gili di kancah otomotif nasional. Padahal akan sangat menarik, bila Jiaji bisa meramaikan pasar yang paling gemuk di tanah air ini, yang saat ini dikuasai oleh Mitsubishi Xpander di segmen low MPV, dan Toyota Innova di medium MPV. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum. untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hari Mibowo Channel.